Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Sang pelaku Hermawan mengalungkan sebilah pisau pada leher korban Nyawa Risma dan sang anak Dava berada di ujung tanduk Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Lewat legosiasi alot, drama pengenderaan hampir setengah jam ini Akhirnya berhasil dituntaskan lewat pendidikan peluru Aitu Sunaryanto Yang bergedai tubuh pelaku Pada saat itu menghari minggu, hari minggu malam, pukul 19.19 Ada sebuah angkot yang berhenti di perempatan Mall Buaran Nah disitulah ada penumpang, satu penumpang yang meminta tolong, teriak, menda tolong Dan menjadi perhatian masyarakat sekitar yang memang sedang mengendari kendaraan Lalu dalam waktu tidak lama, ada personil dari Pores Jakarta Timur, anggota Satlantas Pores Jakarta Timur Yang melewati dan memberi pertolongan Saya berdua sama Ibu Sandra Jadi minta HP saya, saya kasih Tiba-tiba dia mau ngambilin barang-barang saya semua Ibu Disandranya dari mana kemana? Oh bukan, yang Misandra itu Ibu itu itu yang berhubungan, genong anak Kan di gini-gini soal itu Jadi dia minta HP saya, saya kasih Saya keluarin katanya dan tesnya semuanya gitu Terus saya bilang, lu udah punya HP gue Dijual juga itu udah harganya mahal Saya bilang gitu sama dia Udah jam banyak omongan, aku cepet-cepatin Eh aku mau ngambil barang-barang, mau gunung gua Dia bilang gitu Jadi berapa orang sendiri? Sendiri Tampak, aku 100-100, udah saya elak Udah saya elak Ini berapa orang mau yang? Saya lari dari itu Tampak, aku 100-100 Sudah sebab pengen1000 Gak ada penuh lu Tain, ini Dibout Dipak! Kelalainwannya Lu udah minta HP gue Minta dompet gue juga Lu jual HP gue juga mahal harganya Sekalian aja lu bunuh gue Lu mahal mana合AL monster? Keluarin 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 Iya bang kabar Ini kena kaki anak saya Tolong Rampak Eh sopir Ada rampak Ada rampak Di mobil Iya Itu lagi rada orang jepetan Rampak Tolong Tolong pak Tolong Tolong Ada apa pak Ada apa pak Bapak tenang ya Bapak-bapak Sebentar ya Eh aku dari sini Ngapain disini Itu anak kecil Kasian pak Mas Mas Sebentar pak Sebentar pak Sebentar 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 Mas Tolong Tolong lepasin ibu sama anaknya mas Nanti saya bantu mas keluar Luapan emosi basa Membuat herbawan tertekan Takut dihakimi Herbawan bersih keras Menolak negosiasi Aibtu Sunarianto Aibtu Sunarianto Terlihat tenang Ia menunggu waktu yang tepat Untuk bertindak Salah sasaran Akan Berakibat fatal Memang Itu keputusan yang paling sulit Bagian saya pribadi Sulit banget Saya sulit Ya cuman saya bilang gitu Ya karena Melihatnya itu Udah ibu itu udah gak mau Mungkin untuk negosiasi Udah gitu juga Pelakunya makin Bukannya makin Apa namanya Bukannya makin Dia semakin Mengurangi Pelakuan yang sama si ibu itu Dia makin menggul Bener-bener kayaknya Wah Kayaknya udah gak memungkinkan Dia mungkin karena Tetekan kali ya mbak ya Tetekan masa kan Masa udah penuh Wah dia Ya udah lah Akhirnya yaudah Ya gitu maksudnya Saya harus putuskan nih Saya yakin Yakin Saya udah minta Mbak pasti Pasti dikabulkan Akhirnya Saya berpikir kalau misalnya Saya tembak apa ya Biar agak jauh Enggak deketin ibu Akhir Oh iya Akhirnya kan agak-agak Ngelebar tuh mbak tuh Ya kan Oke lah Tapi itu aja lah Tapi udah Saya lihat perhitungannya Ya kan Sambil saya komunikasi sama dia Ngobrol-ngobrol biasa ya mbak ya Terus saya Ya Kayaknya tipe-tipe dikit mbak Jauh 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 Eh ternyata dia ngikutin juga mbak Dia ngikutin lah Pas dia saya Hei kamu jauh jauh Ternyata Sibla juga Iya 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 Dia agak lengah Ya udah lah Akhirnya posisi itu saya cuman Bismillahirrahmanirrahim Saya salah watan dulu kan Tiga kali Allah Maksudasin Muhammad Mudah-mudahan nih Allah Jangan sampai melesatkan gitu kan Karena mudah Tepat tersaran Aibtu Sunarianto sukses melumpuhkan pelaku Tembakannya tepat mengenai lengan herbawan yang mengenggam pisau Risma dan anaknya berhasil diselamatkan dan segera dilarikan ke rumah sakit Makanya Itu saya pengen nyelamatkan ibu itu Seperti itu juga resiko juga Resiko tinggi bagi saya mbak Kan jadangan sedikit ya Sedikit Sedangkan kalau pantulan kan Ditarannya kan lumayan Akhirnya yaudahlah Saya akan Karena posisi yang gak mungkin Akhirnya yaudah Saya kesikusi mbak Saya tembak dia Ter Baru deh Dia agak Kalau pasti kita ngampleh mbak ya Setelah saya Sikat sagu sebelah kanan sini Dia langsung ngampleh Saya langsung mendekati Loncat saya mbak Langsung loncat Saya pegang Si Pisau korban itu Ibu itu posisinya Malah Di bawah saya Tidak begini Tenang bapak bapak Tenang ya Tenang 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 Jangan berhati sendiri Tenang Tenang pak tenang Tenang ya Sudah Tenang tenang Bapak bapak Mas mas Kami mohon pengertiannya ya Iya tapi biasaan itu Kediasaan itu Tenang pak Ini pelakunya sudah kami tangkap Jadi sekarang Bapak bapak semua Bubar ya Tenang ya Tenang ya Jangan menang sendiri Tenang Peluru yang bersarang Membuat Hermawan Tak bisa berkutik Pelaku penodongan Dan penyanderaan ini Akhirnya harus kembali Mengeram Dalam kurungan Terakhir baru pelaku Kita amankan Di pospol Klender Baru Kita bawa ke Polsek Turensawit Karena Masa sudah banyak Kita mengantisipasi Adanya Menhakim dari Warga Atau masyarakat Yang melihatnya Terima kasih pak Bapak sudah mengambil Tindakan yang tepat Iya pak Sama-sama Kan ini sudah menjadi Kewajiban kita Sebagai anggota pak Kita menunggu Warsebubadul ya pak Setelah itu Baru kita Bawa Pelaku ke Polsek terdekat Iya pak Baik pak Dia ini baru Keluar dari lapas Bula kapal Bekasi Dan mengaku Sebagai Pelaku Kasus Pencurian Kendaraan Dan baru saja Keluar Kalau untuk Penodongan Pelaku ini Mengaku Baru ini Sekali ini Pelaku Ingin memperoleh Uang Untuk Melakukan Judi Atau Bermain judi Dan juga Kemungkinan ya Motor ekonomi juga pak Barang bukti yang Yang kami cita 11.1 pisau Dengan Handphone Xiaomi Kita kenakan Pasal 365 Junto 368 Lancaman Hukuman Kira-kira 9 tahun Udah sering Lu nodong Orang dianggut Saya baru Keluar dari tanan pak Gak punya uang 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 buat apa Mabok Buat makan pak Cuma buat main 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 apa kamu Judi pak Judi kopro Kamu tidak Kapok-kapok ya Sudah keluar Masuk penjara Saya ngelakuin ini Baru sekali pak Hei Jangan bohong kamu Kamu kan ngasih dipis Bener pak Saya gak bohong Saya kepepet pak Saya lagi butuh uang Timah panas Yang melumpuhkan Hermawan Menuntaskan drama Pengenderaan Risma Dan Dava Alhamdulillah Haryanto ini Pada saat Melaksakan Akan melaksakan Dinas Piket malam Dia melihat ada Satu kerumunan Dimana ada hal Kecerigian Lalu sebagai Petugas polisi Dan merupakan Kewajibannya Mengambil tindakan Untuk mengamankan Situasi Wah Wah Pak Sunaryanto Hebat Berita hari ini Berita bapak semua Itu hanya media Yang terlalu Besar-besarkan pak Dan kita Sudah Kewajiban kita Sebagai anggota Untuk melindungi Masyarakat pak Tapi kan Kalau tidak ada bapak Bisa-bisa Ibu dan anak itu Bisa-bisa Melayang Menyewaknya Kalau tidak ada bapak Bapak ini Terlalu Melindungi Bisa Itu semua Itu Allah Yang melindungi Ibu dan anaknya pak Dan pasaku itu Saya antara Yakin Dan juga pak Coba saja Kalau sampai Tempatan saya Meleset Ke arah Ibu dan anaknya Alhamdulillah ya pak Kita masih Diselamatkan Saya selalu Saya selalu Sama bapak 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 masih bisa tenang Menghadapi Pelaku yang sangat Beringat Dan mata yang marah-marah Di luar angkot Polisi Bapak 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 Iya ya pak Sebentar ya pak Baik pak Kalau begitu Saya permisi Ke dalam dulu ya pak Silahkan Aibtu Sunaryanto Merupakan Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Timur Sebagai Anggota Polisi Sebenarnya Memiliki Keahlian Khusus Dalam Penggunaan Senjata Api Ada pelatihan Di lantai Ada programnya Ada Hampir Saya kebetulan Sebelum disini Saya di Jakarta Selatan Itu juga Memang ada Minimal itu Tiga bulan Sekali Nanti bergantian Contoh Alokasi Anggaran 2017 Untuk Latihan Menembak Peluru Ini berapa Berapa Ribu Nanti dibagi Anggota-anggota Yang memiliki Yang megang Hidup Nah Itu pun juga Saya Bukan saya Ada programnya Ada standar Operasi Prosedurnya Ada protaknya Setiap Tiga bulan Kita wajib Untuk Apa nama Mengecek Maksimal Tiga bulan Sekali Itu Wajib Mengecek Kelengkapan Surat izin Senjata Itu kan Satu tahun Selamat Siang dan Siang Mungkin menghadap Kemudian Saya akan duduk Begini ya Saudara Sunaryanto Pertama Saya ingin Mengucapkan Selamat Dan salut Untuk Saudara Sunaryanto Karena Sudah berhasil Mengambil langkah Dan tindakan Yang tepat Dan Dijak pada saat Aksi kejahatan Kemarin Dengan Tindakan Saudara Itu Maka Image Korop Kepolisian Republik Indonesia Juga Semakin Baik Di mata Masyarakat Mengenai Penggunaan Senjata Api Saat Menjalankan Tugas Saya sudah Mendapatkan Laporan Yang positif Saudara Sudah Melaksanakan Semua Prosedur Dan Aturan Dengan Sebagaimana Mestinya Saudara Sudah Sudah Saya Prioritaskan Untuk Mengikuti Latihan Menembak Untuk Kegiatan Yang Lebih Tinggi Lagi Selamat Siap Dan Laksanakan Saya Minta Kepada Saya Minta Kesempatan Ini Saudara Suryanto Dipergunakan Sebaik Baiknya Agar Kemampuan Menembak Saudara Lebih Meningkat Lagi Dan Lebih Baik Lagi Terima Kasih Dan Jangan Berterima Kasih Kepada Saya Semua Ini Karena Saudara Sudah Memberikan Bukti Yang Nyata Atasan Kita Juga Disini Merasa Bangga Dengan Tindakan Yang Saudara Lakukan Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Sukses Selalu Terima Kasih Dan Permisi Dan Ya Bagus 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 Tahankan Kemampuan Saudara Dalam Mengendalikan Emosi Dan Juga Situasi Lati Terus Kemampuan Menembaknya Siapa Drama Drama penyelamatan Sandra oleh Aibtu Sunaryanto Banyak terekam Dan tersiar Di media sosial Tak ayal Sang polisi Penyelamat Banyak menerima Pujian Dan ucapan Terima kasih Termasuk Dari Risma Terima Ada Kalau Bayang Misalnya Apa Dulu Esat Cuidip Kalau Menunggul Kaya S 빵 Sگ Banyak Terima Kontrol Terima horses Terima 3 kali kunjungan ya, 3 kali bahagia Udah usia rati, udah juga gak panas Akhirnya kemarin pulang, karena kemarin panas Jadinya kita lebih esok pulang, hari ini udah oke Jadi hari ini boleh pulang Jadi tadi juga udah main, awal-awal Apa lagi pengen main apaan? Biasa bis, dia kan di awal-awal Sama truk-tuk gede, bis-bis tingkat Biasanya itu Pasrah loh, kalau terutama pasrah aja Terima kasih banget Terima kasih juga tuh sama dekor yang kemarin Bisa koren, dia Pak Agus Yang udah tiga banget, namput Kita sih, kita ya Kita yang respect dari Aduh, dapet seneng banget Anak bunda Dapet mobilan banyak, bagus-bagus Seneng ya anak ya? Iya Siapa yang kasih, nak? Eh, masa kaku Om Om ya yang bagi ya? Oh iya Ayo sayang, makan dulu sayang Biar pintar Bentar, kalau udah gede mau jadi apa sih? Anak bunda Oh iya Kok itu? Uduh Yang kayak om yang bantuin bunda ya? Sama dapet ya? Iya Uduh, pintar banget Anak bunda kalau udah gede mau jadi polisi Eh, sayang punggungnya masih kakin gak, nak? Enggak Udah enak Alhamdulillah Ayo makan lagi Abis makan kita per Yee Hore Jalan-jalan ke mall Oke? Mall Mall Iya, beli mainan ya Oke Hore Hore gimana? Hore-hore Seneng gak? Seneng Aduh dulu pintar Biar cepat gede Biar jadi polisi Polisi Minum dulu Minum sayang Nanti aja bang Iya nanti aja Takut ya Bunda juga trauma sayang Yaudah jangan takut ya Naya Kita nanti aja naik mobilnya ya Selamat siang Pak Iya Bu Saya bisa ketemu dengan Pak Sunaryanto enggak Yang waktu itu nolongin saya di mobil angkut Oh Pak Sunaryanto Iya betul Ada-ada Bu Iya Sebentar ya siap langit kan Iya ya Itu dia Bu Selamat siang Pak Iya iya Selamat siang Bu Iya Oh ini Ibu Risma sama Dafo Iya Gimana kabarnya Bu Alhamdulillah udah membalik Sudah sepuluh kayak Iya udah pada kering Iya iya Pak Ini Pak saya mau kesini Mau sengaja ketemu Bapak Untuk ucapkan terima kasih Kalau enggak ada Bapak Mungkin saya sama anak saya Udah enggak ada kali Pak Jangan begitu Bu Semua itu sudah Allah yang ngatur Iya Saya pada saat itu Lewat jalan itu Apasada rame-rame Dan sudah kewajiban saya Sebagai anggota Untuk melolong Ibu Iya Tapi Waktu begitu Saya tetap mencet Terima kasih Pak Iya Bu Dan saya juga Minta maaf Atas kejadian itu ya Bu Saya waktu melumpuhkan Pantang itu Posis saya sudah Enggak garuan Sampai enggak tahu Kalau Ibu itu Posisinya terjepit Iya benar Pas waktu itu Memang menurutnya Enggak dapat Cuma waktu itu Ada yang narikin saya Dan itu Tukang ojek di situ Iya Memang saya minta Tentuan Pak Agus Untuk menang Oh iya Yang penting sekarang Ibu sama putra Ibu Sudah sembuh Ambil Ambil Saya juga ikut lagi Kalau begitu Saya pada Pak pulang dulu ya Pak Terima kasih banyak Sampai siang Pak Aksi kejahatan di atas angkutan umum Semakin meningkat Dari waktu ke waktu Ancaman dengan menggunakan senjata tajam Kerap dilakukan para pelaku Demi menggasta harta benda Pilih penumpang Terima kasih telah menonton! Demi menggunakan senjata tajam Buka tasul 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 Buat 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 Buka Buka Buat semuanya Buka 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 Semua Ben, Ben, Ben. Nanti Ben, Ben. Modus melakukan penampasan harta penumpang akutan umum juga sangat beragam. Ada yang berpura-pura sebagai penumpang, berlagam menjadi pengamen, bahkan ada pula yang nekat terang-terangan mengancam dan memalak penumpangnya agar menyerahkan uang. Ada anak sekolah ngatain gue, disandra, disandra, gitu aja kan. Anak sekolah kita lagi keadaan kosong, ya nyari ubatan, barangkali mau naik. Kalau saya sih cari yang mau aja yang naik, salah nyari, kalau nggak, nanti paksa kalau saya. Lewat-lewat, kalau nyari, kalau nyari baru nyari, kalau udah naik wajud nganter kalau saya tuh. Aduh, lapar nih. Sama, gue juga lapar lagi. Gimana kalau kita nyari duit? Boleh tuh, ini dulu bagus juga. Kita ngapain ya? Kita ngambil yuk. Wah, boleh tuh. Tapi pake apaan? Jadi ya, kita ngapain gitar, kita ngapain alat, pake apa ya? Oh, ntar dulu. Pake apa ya? Wah, tuh ada botol tuh. Ambil gini, yuk, coba. Oh, iya. Boleh nih? Gimana kalau kita isi pasir? Pasir aja. Pasir sama batu, ya kan? Pasir, pasir kunyi. Ayo, yuk, kita ceksan dulu ya, kayak yang artis-artis lain tuh. Ini boleh nih. Kita ngapain apa dulu nih? Ini ada suaranya? Yuk, kita ceksan dulu, coba. Boleh tuh, kita nyanyi ya. Yuk, coba. Tuh, dua, tiga. Sama. Kugento, rumah di resti. Maksudku banyak harta, balik pahal orang. Yang buku bos kesempat di. Tokopopan atas, atas jalan-atuh. Enak, tunggu tuh kayaknya. Yuk, kita ingin kalian yuk. Boleh tuh. Kita langsung cekkan ketatannya. Angkot, ngangkot. Yuk, yuk, kita aneh-ngkot yuk. Mana? Dua, dupu. Oh, iya. Tuang, kotop. Bang. Jadi, bang. Be, numpang angkot ya, Be? Numpang, Be. Selamat siang, bapak-bapak. Penumpang angkot yang kami hormati. Bapak supir. Dan semuanya di sini, kita baru banget keluar dari penjara. Mau nyari sesuap nasi buat makan. Saya bersama teman saya. Daripada kita nge-bagel. Daripada kita ngerampok. Mendingan kita ngamen, kita nyanyi. Yuk, bray. Kita nyanyi, bray. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Tim jejak kriminal mencoba menemui masyarakat pengguna angkutan umum menyerap informasi. Ternyata warga pernah mengalami peristiwa penodongan hingga mau tak mau terpaksa menyerahkan hartanya kepada penodong. Bagai warga Jakarta takut gak sih naik angkot jadinya? Takut lah, pastinya. Sudah gitu kan saya rumahnya di sini. Iya. Terus? Ada harapan dari warga gak untuk kemudian kalau bisa angkot diapain gitu biar lebih aman? Ya, sangganya pemerintahnya harus lebih bagus ngini angkotnya. Terus lebih apa? Biar gak banyak penodongan, jauh beretan, bagaimana pasiennya itu juga kan kemarin di peristiwa. Nah, mbak jadi kapok gak sih naik angkot jadinya? Kapok lah, pastinya makanya sekarang saya jalan-jalan. Jalan-jalan takut lah. Soalnya saya juga dulu pernah masuk. Sake SMA, di Bro Badung, naik 2-3, saya pernah ditodong. Kejadiannya gimana tuh bu? Saya lagi duduk. Anak buahnya masuk ke dalam kan. Oh, dia gak sendiri? Pertama anak buahnya dulu. Di depan cowok-cowok, saya sendiri cewek kan. Nah, anak buahnya masuk ke dalam, lihat seperti saya doang, dia turun. Turun, bosnya langsung-langsung ke dalam. Langsung dia bilang, buka cicit kamu. Saya kembali keter dong, namanya anak sekolah kan. Yaudah, itu akhirnya ATF gak diambil. ATF gak diambil, karena di buku kan. Dule saya tinggal 3 ribu diambil sama dia. Dia pakai senjata? Iya. Pakai apa? Pakai pisau. Bahkan pas akhirnya dia turun kan. Orang kali bikin mainan, dibalikin. Gak kata bapak-bapak, maaf ya deh, bukannya kita gak mau tolong. Soalnya kan nyawa taruhannya. Yaudah, saya gak bisa ngomong apa-apa. Tapi ya umum sangat sih. Jadi pak kaki, gemet kera aja. Iya, iya. Marang kejahatan di angkutan umum sudah meresahkan masyarakat. Jajaran kepolisian pun berupaya meningkatkan diet patroli. Selamat siang pak. Selamat siang pak. Ini sampen masih pakai kaca yang gelap. Iya. Sedangkan peraturan sekarang harus diganti ya pak. Iya pak. Ini untuk menjaga keselamatan penumpang. Iya. Dan kalau ada gelagat yang mencurigakan, segera bawa angkut bapak ke arah kantor polisi. Iya pak, iya pak. Paham pak? Paham pak. Baik. Kalau begitu silahkan bapak menurutkan perjalanan. Iya, terima kasih pak. Iya, sama-sama pak. Faktor keamanan dan keyamanan pengguna fasilitas angkutan umum layak mendapat perhatian khusus. Aksi kejahatan di atas kendaraan umum harus tuntas. Untuk diberantar. Terima kasih telah menonton.